Intro Oke guys, di video kali ini saya bermain CoC lagi dan membuat video tentang CoC lagi Seperti yang kalian tau, saya akhir-akhir ini kembali aktif lagi main CoC Nah, dan sekarang saya lagi berupaya untuk aktif lagi membuat video-video tentang CoC Lebih sering gitu, oke? Di buat kalian para Cluster CoC di luar sana yang masih aktif main CoC dan subscribe saya karena CoC Kalian komen di bawah dan jangan lupa like video ini Oke, di video kali ini sebelum saya mau ke inti videonya Kan ML Gamers lagi open member ya Lagi open member, jadi kalian join aja buat kalian yang mau join Tapi tetap akan dipilih gitu siapa yang join Ini ada beberapa member-member yang baru join Oke, ada beberapa juga kalau nggak serius war nanti saya kick gitu Oke, dan untuk video kali ini saya bakal nunjukin klan-klan dewa gitu Kenapa saya bilang dewa? Ya karena di luar batas wajar lah Bukan di luar batas wajar sih Pokoknya klan yang wow lah Nah, dimana klan ini nggak pernah kalah war-nya guys Jadi war win streaknya 500-an, hampir 600 Gila Kita aja klan Madalow, eh Madalow Almighty yang sempet Oh iya iya Klan saya selain Emma Gamers, klan juga klan yang kedua Eh klan pertama sih Kan Emma Gamers itu klan kedua Klan pertama itu menadolmighty ya Nah, menadolmighty itu pernah sampai 56 war win streak Itu susah payah dipertahanin guys Tapi itu dulu Tapi klan ini bisa 500 lebih guys Hampir 600 war win streak Gila nggak tuh Nah, mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah tau Tapi ada juga yang belum tau Langsung aja kita cari klan-nya ya Oke, jadi kalian pakai aja pencarian Hashtag pencarian agar cepat dapatnya Hashtag 2G9P2V2Y gitu Oke Nah, ini dia Bangkok di at war gitu Untuk sekarang klan-nya tutup guys Oke, lokasi klan-nya Thailand Kemudian kalau kalian lihat 518 guys 518 menang perang beruntun atau war win streak Berarti itu kalau misalnya kita bulatkan aja 520 Nah, 520 itu pasti 2 hari Kan kalau menang perang 1 itu 2 hari Per preparation sama war day kan Berarti 520 kali 2 Kali 2 1040 guys 1040 hari 1040 hari itu sepertinya sekitar 2 tahun lebih atau 3 tahun guys Nggak pernah kalah Tapi sayang banget Mereka nggak tunjukin warlock ya Mereka nggak tunjukin warlock Dan kayaknya Ada beberapa member yang udah nggak aktif guys Ini antara 2 Mereka udah nggak mau war lagi Takut mau putus ini Atau Atau mereka udah Kayaknya udah nggak nambah ya Kalau kalian misalnya perhatiin Nambah atau nggak gitu Kalau mereka udah nggak Menang perang beruntun mereka udah nggak nambah Berarti mereka udah nggak war lagi guys Soalnya mereka pikir Udah nggak ada Yang bakalan ngejar mereka gitu War win streak mereka 518 Hanya bakalan susah banget untuk ngejar gitu Jadi mereka udah nggak war lagi Biarin aja gitu Kalau mau lihat udah nggak aktif sih Beberapa ID Nggak mungkin kan mereka war cuman 2, 3, 4, 5 Atau bisa juga mereka war cuman 5 ID guys Tapi kita lihat aja ya Pokoknya kalian perhatiin aja Kalau 518 itu bergerak Berarti mereka tetap war gitu Bangkok bewar Kita lihat pemimpinnya Pemimpinnya Master of Master of mana nih Oh ID ID dummy kayaknya ya Kita coba lihat yang ini Tapi masih aktif loh Itu peleton yang diterimanya Tapi klannya ditutup guys Oke Masih aktif loh itu Tonhole 13 Bisa dibilang max Tinggal dikit aja yang belum max gitu Kita lihat apa Apa mereka Oh Bintang perang mereka cuma 400 429 Pasti ada bintang perang yang banyak nih Misalnya apa Ini mungkin yang udah nggak aktif Pop Yang levelnya 7194 Coba lihat 1.300 1.300 Yang mana dong ID yang Menang perang mereka Banyak Atau udah nggak ada ya Atau Misalnya saja mereka udah jual gitu ID-nya Eh Clan-nya gitu Kan sekarang banyak yang jual-jual Clan juga Ini mungkin 0 malah Loh Yang mana dong ya Yang pasti-pasti ada ya Yang banyak Warwin-nya gitu Warstar-nya gitu Oke Selain ini ada juga Ada juga Clan 1 Yang udah 500 guys Saya rasa kalian pasti tau itu Pasti tau clannya Oke kita cari aja Oke kalian Search aja Hashtag 9JPK 0LRV Oke Cari Nah itu Gay Martians guys Kita lihat Oh ini log perangnya Dikasih tunjung guys Tapi bentar Kita lihat dulu ini Itu kan 500 guys Tapi ini udah nggak aktif Kayaknya Kayaknya udah nggak aktif Coba lihat Ini malah udah nggak aktif sama sekali Log perangnya kita lihat 411 hari yang lalu 439 hari yang lalu Ya ini udah nggak aktif guys Ini udah nggak aktif Tapi 500 Mereka udah biarin gitu Mereka kasih pas di 500 Kenapa nggak seribu gitu Oke kita coba lihat Gini Kita lihat ID nya Oh tutup ya Trophy yang diperlukan 666 dong Siapa ya Ini mungkin Berarti kalau 411 hari yang lalu Udah lama banget guys Mereka cepet banget Dapet 500 warwin streak ya 500 warwin streak ya Tunggu 11 prematur bisa dibilang Wah keren lah ini ya Sekarang udah susah banget guys Cari menang perang beruntun gitu Dulu aja Klan Madal Maikti Dapet 56 warwin streak itu susah banget Oke Selain gitu Ada juga saya mau review Klan yang paling banyak Paling banyak Sejauh ini Menang perangnya Nah kalau klan yang paling banyak menang perang itu Berarti ada putusnya Tapi tetap paling banyak menang perang gitu Oke Untuk paling banyak menang perang Ada klan Oke kalau kalian mau cari Hashtag UVVQL Ya 2 Kemudian kalian cari Nah Helldrinkers guys Kalau ini kayaknya masih aktif Sampai sekarang Menang perang mereka Udah 993 guys 7 lagi 7 lagi Seribu guys Nah ini coba lihat Menang perang beruntun mereka 57 Nah ini yang keren Menang perang mereka 57 Masih aktif Udah mau seribu gitu Kayaknya mereka ada putus 1-2 kali deh Kayaknya di hampir seribu Ini 1-2 atau 3 kali Kalau misalnya disambung Ini yang bisa seribu Warwin streak guys Oke Helldrinkers Ini aktif Aktif banget Tapi gak legend ya Kita coba lihat paling atas Townhold berapa Mereka main war di Townhold berapa Oh 13 Ada juga Wah keren lah ya Klan ini Oke semoga Klan kita bisa Sama dengan mereka ya Dapet 50 Warwin streak aja Itu udah bagus banget Dan mereka ini Helldrinkers Udah mau seribu warwin Dan udah 57 tadi Warwin streak Oke keren banget guys Oke guys Saya recap war di Emma Gamers ya Coba lihat Kita Rata-rata yang di atas sih Townhold 12 Rata Cuman sayangnya mereka Gak serius gitu Yang dibawa-bawa Mereka gak ratahin Padahal di atas-atas Mereka ratahin gitu Jadi ya kita menang gitu Bisa dibilang Memujur juga Kita coba Ini Dalis Eh bukan Habibi Ini termasuk member baru Semoga aja Loyal gitu Gak kutu loncat Oke dia pake miner Queen walk Dia pancing isi clan castle ya Dia pancing karena memang Ada space gitu Disitu Kalau pasukan kini sih Oke pake splint Untuk hancurin Apa namanya itu Eagle artillery Elektronnya kan Untuk bersihin Pinggir-pinggir Kalau pasukan kayak gini sih Ratain Townhold 12 Bisa juga Dan kayaknya dia Townhold 12 Juga deh Di cover sama Grandwarden Di pakein rage dong Sekarang saya liat Miner dipasangin rage spell Oke rata ya Rata dengan muda sih Seharusnya Oke Minernya Sisa banyak Oke Kalau kalian masih mendapatkan Akun atau clan yang aneh Dan unik Kalian komen di bawah ya Biar saya bahas gitu Oke ada juga yang lain ya Dalis Hunter Dalis Puranan Jember Trinity Hilton 9 Good job ya Oke kalau kalian mau join lagi Di clan utama saya Nah Kalau clan utama saya itu Menurut Allah Mighty Tapi Saya pake akun kedua saya gitu Oke di war ini Kita kalah guys Karena mereka Memang jago banget Memang jago warnya Dan Tapi agak gak adil sih Matchnya Agak gak adil gitu Kita coba Recap yang dari Vivian ya Ini member baru Yang baru join disini Dia pake miner juga Oke Minernya level 6 ya Gak main kayak tadi ya Masukkan yang tadi Ini sebenarnya Agak Agak Kesalahan gitu ya Archer queennya Gak Gak bunuhkan castle gitu Gak ketengah gitu Tapi bisa 3 bintang Karena udah biasa pake Dan memang Kalau inferno nya Single Single target gini Enak banget Dipakein miner guys Oke Sinyal gue Anjir Kita Mario Almighty Dapet lawan berat Warwin streak mereka Lumayan 16 Kalau gak salah Oke Archer queennya Gak mati dong Oke guys Kira-kira itu aja Untuk video saya kali ini Jika kalian suka Silahkan like Comment di bawah Kalau ada saran Pertanyaan Request dan kritik Air kata Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye selamat menikmati